Kalau tidak kita bantu, masuk misi itu. Jadi misi yang masuk, kalau misalnya kita tidak bantu, kita tidak cukupin mereka, kita tidak penuhi mereka, misi yang masuk. Nah kalau misi yang masuk, berarti kan kita umat musuh jadi dosa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa pada Ramadan 1445 Hijriah ini. Tentunya doa kita tahun lalu sudah diizabahkan oleh Allah SWT. Karena diizabahnya doa kita tahun yang lalu, sehingga kita tahun ini sampai di bulan suci Ramadan lagi. Nah insya Allah nanti kita berdoa lagi agar tahun depan kita disampaikan bulan Ramadan yang lalu depan. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua-kedua yang kalinya selalu berbikirkan salam. Kita turun kepada tunjungan Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah selalu memperhatikan kami, selalu memeliharkan kami. Insya Allah, Bapak-Ibu yang terangkati Allah SWT. Yayasan Kejayaan Mu'alap Indonesia ini di bawahnya ada lembaga menurutkan Mu'alap Kalimantan Barat yang mana memang dikhususkan untuk satu membina Mu'alap-Mu'alap yang ada di Kalimantan Barat. Nah, yang kedua, kami itu memang ada program-program pendidikan gratis untuk anak-anak mu'alap. Jadi, anak-anak mu'alap itu kita sekolahkan di Pondok Santren-Pondok Santren. Namun, Pondok Santren yang paling banyak kami masukkan yaitu Pondok Santren Al Amin, capang gontor. Jadi, capang gontor, burung-burungnya sama, semuanya sama dengan gontor satu. Jadi, karena kelas akhir, mereka di kelas akhir sehingga mereka tidak bisa pulang. Jadi, mereka mungkin di Pondok Santren seperti ini. Nah, ini tinggal yang kecil-kecil saja. Yang kecil-kecilnya. Kemudian, program kami itu Yayasan Kejayaan Mu'alap Indonesia dan Lembaga Menyesal Mu'alap Kalimantan Barat itu membina seluruh mu'alap yang ada. Nah, kenapa harus ada Lembaga Menyesal Mu'alap Kalimantan Barat atau Yayasan Kejayaan Mu'alap Indonesia? Karena memang dari Kementerian Agama Republik Indonesia itu supaya gampang membina mu'alap-mualap. Jadi, khusus. Nah, nanti semua boleh membantu. Semua boleh membina. siapapun punya kesempatan untuk mencari diri Allah SWT. Nah, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu saat ini datang ke sini yang membawa bantuan. Itu sudah membina namanya. Sudah membina dengan memberi bantuan. Nah, karena kalau mencari diri seperti saya, enggak punya waktu. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin ada pensiun, tapi ada juga yang masih bekerja. Kemudian ada yang mungkin tidak mampu pergi kepedalaman. Karena 14 kabupaten dan kota, itu kampung mu'alapnya 68 kampung mu'alap di Kalimantan Barat. Jadi banyak sekali. dan hampir rata-rata banyak kampung mu'alap yang memang tidak ada jalan bagus. Jalannya berlumpur. Jalannya berlumpur. Kemudian lewat sungai. Ada yang lewat sungai juga. Nah, sehingga... Tapi nanti kita cobalah nanti mungkin bisa dibikin program ibu-ibu. Mungkin nanti dibicarakanlah nanti dengan Pak Kebua. untuk bisa menikmati, bisa merasakan, dan bisa bertatap muka dengan kawan-kawan malap yang ada di pelosok desa. Nah, nanti bagaimana caranya? Gitu kan? Nah, bisa saja nanti idul adaha. Nah, idul adaha. Menjumpa kawangan sebelah sapi. Nah, nanti di sebelah di Pontianak. Lakinya kita berikan kepedalaman. Berangkat sama-sama aja. Sama-sama kita berangkat di sana. Membagikan. Betapa setihnya terkala kalau kita sudah masuk pedalaman. Kalau di kota itu sudah tidak terlalu seru lagi. Mereka sudah bisa beli. Dan sudah dapat dari masing-masing majid. Masing-masing majid sudah memberi jatah mereka masing-masing. Nah, tapi kalau di pedalaman kan dari mana kok dapat? Meskipun ada majid, tapi belum tentu mereka menyembeli sapi. Ya kan? Nah, maka kadang-kadang kalau bagi mualap-mualap yang tidak bisa menyembeli sapi. Memang kami minta menyembeli ayam aja. Jadi masing-masing rumah menyembeli ayam satu ekor. Untuk makan sama keluarganya. Nah, itu aja. Ibu-ibu juga. Saya mohon maaf. Tidak bisa disebut satu-satu. Kenan tidak semua hafal. Itu juga semua hafal. Nah, kalau ini itu nuansanya merah-merah. Kenapa nih? Berani ya? Berani ya? Berani ya? Berani ya? Berani ya? Oh, itu. Ha, 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 ha. Supaya nggak hujan. Ha, 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 ha. Alhamdulillah, jadi seperti itu, Wak. Jadi, bagi ibu-ibu yang sudah pernah ikut saya, mereka akan pernah merasa gitu, Wak. Merasa. Bagi ibu-ibu juga sakit. Oh. Baik. Kita doakan bersama-sama bagi kawan-kawan yang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya Semoga diberikan kesembuhan Agar cepat menjalankan Ibadah kuasanya kembali Bukan sekadar Kita masukkan orang Islam Tapi bagaimana Kita membinanya Nah membinanya ini tidak semudah Kita bayangkan Hanya membinanya doang Enggak tuh Jadi membinanya kita pergi ke pedalaman itu Satu Kita butuh minimal Itu memberi air kepada mereka Kalau mereka datang Beli aqua Beli minuman Ya sebur-sebur Pada seneng Nah kedua Kita pergi Itu Kalau saya Kalau sudah pedalaman sekali Itu terkadang saya harus pakai sepeda motor Kalau tidak pakai sepeda motor Tak bisa Tak bisa nyampai barang Kayak tadi Siapa yang mau Ada katanya Yang ngumpul Al-Quran Nah itu program Al-Quran Sebelum puasa Itu harus sudah terbagi semua Jadi sudah terbagi semua Kenapa? Karena untuk mereka terawin Mereka terdarus Nah bulan puasa Berarti sudah tidak ada lagi Jadi sudah kami tutup Sebelum puasa kemarin Untuk donasi Al-Quran Kami tutup Karena memang sudah dibagikan semua Sampai ke kayu putara Sampai ke petapan Kita semua Jadi semua kita salurkan Pemberian-pemberian itu Enggak Katanya mau bayar Bawa Al-Quran Jadi sebelum Mohon maaf Ya bukan Bukan menolak Tapi daripada Tidak tersalurkan Karena sudah bulan puasa Ya Karena kita menyalurkan Al-Quran sebelumnya Ya Sebelum bulan puasa Karena untuk mereka terdarus Nah Yang saat ini Memang kami lagi butuh Satu Itu Sarung Kedua Kekena Ketiga itu Sejadah Yang lagi dibutuhkan Karena nanti Sepuluh hari terakhir Itu akan kita bagikan Kita bagikan Kepeda laman juga Dan sebagian Di Kota Pontianak Jadi itu Kenapa itu harus dibagikan Ibu-ibu Makanya Nanti kalau sudah pergi Kepeda laman Baru melihat Bagaimana melihat Produk mereka Produk mereka itu Sudah berbintik-bintik Dan ada mereka Dari nikah Sampai sekarang Masih pakai Sejadah Yang Apa itu Maskawin Jadi sejadah Maskawin itu yang Bulunya sudah hilang Itu pun masih dipakai Masih dipakai Sama mereka Nah ini yang harus Kita ganti Yang harus kita ganti Sejadah mereka Sejadah mereka Mau kenal mereka Yang bapak-bapaknya Sarung mereka Karena banyak Kita menemukan Yang sudah Begulung Sarungnya Sementara kita Masih Sarungnya masih Mulus-mulus Bagus-bagus Tapi mereka Di sana sudah Begulung-bulung Nah itu yang harus Kita bantu Kalau bantu di kota Orang di kota Masih mampu Lagi Nama di kota Seperti ini Di kota Masih bisalah Punya sarung bagus Mengkenah bagus Sejadah bagus Tapi kalau di kampung Memang betul-betul Susah Susah Apalagi ada Ada daerah Yang memang Teresolir Yang memang Enggak ada Yang enggak ada Warung Enggak ada Apa ini Tempat beli Pakaian Enggak ada Yang kita kesian Sekali Bahkan Pertanian Ada satu desa Mereka Tidak bisa Pertanian Kenapa Karena selalu Banjir Jadi kalau Mereka Bertani Yang jelas Pasal hujan Besar Mereka Jadi banjir Mereka Bercuma Akhirnya Sampai sekarang Satu desa Itu tidak ada Orang petani Tidak ada Orang petani Hanya mengandalkan Ikan Jadi mereka Hidup Dengan mengandalkan Ikan Ya Nah kalau Kalau belanja Berasnya dimana Pak Ustadz Berasnya beli Di Ponjana Itu perjalanan Itu sekitar 13 jam Dari Apa Singhai Singhi Singhi Dari Singhi Itu belanja Dari Singhi Bawa Beras Itu mau Enggak Harus Banyak Banyak Kena Untuk Hitung Berapa Katanya Berapa Katanya Itu cukup Berapa Bulan Jadi Dia bawa Motor air Yang besar Sekali Belanja Karena Kalau Setiap hari Tidak mampu juga 13 jam Berapa Solar Yang dipakai Jadi biaya Besar sekali Sehingga Mereka Hanya mengangkut Seminggu Sekali Terus Terus Bisa Mereka Di sana Bisa Makan Karena Tidak ada Pertanian Lada Tidak ada Sawah Tidak ada Hanya mengharap Ikan Tidak ada Hasil Laut Jadi itu Makanya Memang Kadangkala Kita Memperhatikan Sekali Untuk Kawan-kawan Kepeda Laman Kalau Kita Bantu Masuk Misir Jadi Misi Yang Masuk Kalau Misalnya Kita Bantu Kita Tidak Cukupin Mereka Kita Tidak Penuhi Mereka Misi Yang Masuk Nah Kalau Misi Yang Masuk Berarti Kita Umat Musil Jadi Dosa Ditanggung Bersama Dosa Orang Nah Ini Kita Cegah Bersama Sama Untuk Menjaga Dengan Kita Harus Menyantungkan Mereka Ya Meskipun Banyak Yang Mengatakan Ustaz Kalau Malam itu Dua Tahun Tidak Tahu Saya kira Dia Syukur Syukur Biasanya Kalau ada Yang masuk Islam Biasanya Saya Telepon Kalau Perempuan Yang masuk Islam Banyak Telepon Lagi-lagi Nah Biasanya Saya bilang Kerjanya Apa Jadi Jadi Saya Tanya Dulu Pekerjaannya Baru Saya Lepaskan Kalau Dia Minta Yang Mualam Itu Saya Lepaskan Setelah Saya Tanya Pekerjaan Si Laki Karena Saya Tidak Mau Nanti Dia Menikah Mendapat Laki-laki Yang Tidak Tandung Jawab Atau Bekerjanya Serabutan Sehingga Nanti Akan Menjadi Susah Juga Nah Makanya Kita Selalu Menanya Kalau Ada Yang Mau Masuk Islam Kemudian Ada Laki-laki Nelfon Kita Tanya Pekerjaannya Kalau Bagus Silahkan Diambil Jadikan Istri Jadikan Seorang Laki-laki Silahkan Laki-laki Ambil Jadikan Suami Jadi Tapi Seperti Itu Kenapa Takut Takut Mereka Sudah Masuk Islam Karena Suaminya Enggak Dikenar Jadi Kasihan Bismillahirrahmanirrahim Jadi Setiap Kami Melakukan Penjangan Menjatuh Pertisus Yang Bulan Ramadhan Sepertinya Lalu Yang muncul Dari Kawan-kawan Adalah Tempat Kautan Ini Memang Sangat Berkenal Dan Sangat Masuk Sehingga Begitu Kita Bikin Usunan Kita Tahu Nanti Kemana Spontan Menjadi Usuran Ini Yang Pertama Kemah Habi Namun Bagaimana Nanti Bisa Kita Teruskan Tempat-tempat Yang Datang Pertama Pertama Sudah Tepama Terbanyakan Panggota Nanti Tepat 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 Itu Tepat Tempat Tepat 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 Hai maksud saya ini orang-orang yang sudah saya bangga saya senang saya bangga untuk memaksanakan acara sosial ini setiap tahun dan saya bangga saya bangga teman-teman di jadinya sehariannya ini begitu artis yang bisa diantauan semangat sudah berhenti secara-cara sosial nggak mau tanya-tanya dia tak jadi kita memberikan secara-cara sosial ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah kami mendengar kebaparan dari perusahaan ini tadi ada beberapa program orang-orang yang di perbatasan atau yang di desa-desa yang sudah digantau yang mungkin barangkali mereka itu tidak senamakan ini begitu berhenti pengalaman perusahaan dari orang-orang yang diperlukan kami bikin satu kelompok begini banget jadi satu itu kita potong kita hidupkan ke sana ada tinggi kita yang pergi mengawalnya jadi juga dari organisasi kami atau Persatuan Berawan Nasional Indonesia kami juga buat begitu jadi saya tadi kayaknya cocok dengan program kita berhenti juga nanti ini bisa kita lakukan lalu kita minta kata juga yang berusaha kira-kira yang sulit digangkau itu kira-kira itu di deramannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kami dari KJS Alian yang Menujapkan Selamat Menjalankan Ibadah puasa di bulan Ramadan Dan menyambut Idul Fitri 1445 Ijirian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh